Kitab Ezra, Pasal 1 Raja Koresh mengizinkan orang Yahudi pulang Pada tahun pertama pemerintahan Koresh, Raja Persia, Tuhan menggenapkan nubuat Yeremia dengan menimbulkan kerinduan dalam hati Raja Koresh untuk menyiarkan pengumuman berikut ini di seluruh kerajaannya secara lisan maupun secara tertulis. Koresh, Raja Persia Dengan ini mengumumkan bahwa Yahweh Allah semesta langit yang telah mengaruniai aku kerajaan yang seluas ini sekarang telah memberikan tugas kepadaku untuk membangun sebuah rumah baginya di Yerusalem di tanah Yehuda. Semua orang Yahudi di seluruh kerajaan boleh pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan Allah Israel di Yerusalem. Semoga berkat-berkatnya menyertai kalian, umatnya. Orang-orang Yahudi yang ingin tetap tinggal di Persia harus ikut menanggung biaya mereka yang pulang ke Yerusalem dan juga mencukupi mereka dalam hal sandang, alat-alat pengangkutan, ternak, perbekalan perjalanan selain memberi persembahan sukarela bagi rumah Tuhan itu. Lalu Allah membangkitkan kerinduan dalam hati para pemimpin suku Yehuda dan Benyamin dan dalam hati para imam dan orang Lewi untuk segera pulang ke Yerusalem dengan maksud membangun kembali rumah Tuhan. Semua orang Yahudi yang lebih suka tinggal di Persia memberikan segala bantuan menurut kemampuan mereka. Berikut persembahan-persembahan untuk rumah Tuhan. Benda-benda suci untuk rumah Tuhan Raja Koresh sendiri menghadiahkan bokor-bokor emas dan barang berharga lainnya yang dulu diambil oleh Raja Nebukadnezar dari rumah Tuhan di Yerusalem yang ditaruh di dalam kuil dewa-dewanya. Ia memberi perintah kepada Mitredat, pendahara Persia untuk menyerahkan barang-barang itu kepada Sesbazar, pemimpin orang-orang Yahudi yang pulang ke Yehuda. Barang-barang pemberian Raja Koresh itu ialah seribu nampan emas, seribu nampan perak, dua puluh sembilan pisau, tiga puluh bokor emas, dua ribu empat ratus sepuluh piala dan bokor perak, bermacam-macam bentuk, seribu barang-barang lain. Semuanya berjumlah 5.469 buah barang dari emas dan perak yang diserahkan kepada Sesbazar untuk dibawa ke Yerusalem. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.